Pemirsa Jalan Pilkada Serentak 2024 sejumlah cara unik dilakukan semua pihak untuk menyukseskan gelaran pilkada. Ya, misalnya cara kampanye yang unik dan kegiatan adat yang menggelar ritual untuk kelancaran pilkada. Kampanye dengan cara melakukan blusukan di pasar tradisional dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Pulewali Mandar nomor urut 4 Dirgadi Putra Singkaru Iskandar Muda Baharudin Loppa. Pasangan dari Patai Nasdem ini menyoroti tumpukan sampah yang telah menggunung dan berjanji akan menuntaskan sampah dan akan memperbaiki sistem tata kelola pasar ini. Pasangan calon dengan akronim digaskan ini berjanji akan menuntaskan permasalahan sampah yang ada di Pulewali Mandar. Sementara pemisah masyarakat Kebupaten Flores Timur MPT menggelar ritual adat yang melibatkan sekedar masyarakat untuk menyukseskan gelaran pilkada 2024. Ritual adat ini merupakan salah satu bagian dari tradisi khas untuk masyarakat baik itu kecamatan Ile Mandiri untuk merehabilitasi rumah adat atau dikenal dengan istilah rehabilitasi korke balai. Pemerintah Desa Wailolong meyakini ritual adat untuk menghindari hambatan dan tentangan agar bumi flores timur terhindar dari konflik dan pertentangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.